Ramadhan hampir jarang sepekan, hari Jumat kita memakai batik, pembelian THR sudah kami umumkan, semoga bermanfaatkan dengan baik. Hari ini kita bicara Lumotera Uh, Cie Cie, siapa nih yang langsung berbinar-binar setelah dengar berita itu? Saya salah satunya, hehehe Halo Lumotera, hai hai hai, selamat pagi Bagaimana kabarnya? Pasti sehat dan hebat kan ya? Akhirnya kita berjumpa lagi setelah sekian purnama Ah, lebah ya? Di sebelanja hari raya kali ini sudah sepanjang apa nih Lumotera Nia? Bisa kali transfer ke saya jadi salah satunya, hehehe Eh Lumotera Nia, hari ini puasa kan ya? Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan Semoga setiap detik kalian dirahmati dan dilimpahi banyak berkat Amin Bicara hari raya, pastinya bicara juga soal THR THR itu singkatan dari tunjangan hari raya Hari raya yang dimaksud adalah hari raya idul fitri atau hari rayanya umat muslim ya THR merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang pada akhirnya menjadi sebuah tradisi Yuk kita bahas sejarah dari tradisi THR ini Sejarah THR Tradisi THR atau tunjangan hari raya ternyata hanya ada di Indonesia Sejarah THR di Indonesia diketahui sudah ada sejak tahun 1951 silam Mulanya hanya untuk pegawai negeri sipil atau PNS Kini THR dibagikan kepada pekerja sesuai aturan perundangan Tradisi pemberian THR pertama kali dimulai pada era Kabinet Sukiman Wirjo Sanjojo Dari Partai Masyumi yang dilantik oleh Presiden Soekarno pada April 1951 Salah satu program kerja Kabinet Sukiman adalah Meningkatkan kesejahteraan Pamung Praja atau yang kini disebut PNS Berikut sejarah tradisi pemberian THR dari masa ke masa Tahun 1951 Perdana Menteri Sukiman memberikan tunjangan kepada Pamung Praja Yang sekarang PNS berupa uang persekot atau pinjaman awal Dengan tujuan agar dapat mendorong kesejahteraan lebih cepat Uang persekot akan dikembalikan ke negara dalam bentuk pemotongan gaji pada bulan berikutnya Tahun 1952 Pada 13 Februari 1952 Kaum pekerja atau buruh protes karena THR yang hanya diberikan kepada para Pamung Praja atau PNS Kaum pekerja atau buruh protes dan menuntut pemerintah untuk memberikan tunjangan yang sama Seperti pekerja Pamung Praja atau PNS Tahun 1961 Surat edaran yang semula bersifat himbawan itu kemudian berubah menjadi peraturan menteri Peraturan ini mewajibkan perusahaan untuk memberikan hadiah lebaran kepada pekerja yang minimal telah 3 bulan bekerja Tahun 1994 Selanjutnya, Menteri Ketenaga Kerjaan mengeluarkan peraturan menteri Peraturan ini mengubah istilah hadiah lebaran menjadi tunjangan hari raya atau THR yang kita kenal Tahun 2016 Aturan pemberian THR direvisi melalui peraturan menteri ketenaga kerjaan nomor 6 tahun 2016 Kini, aturan pemberian THR diberikan kepada pekerja dengan minimal 1 bulan kerja yang dihitung secara proporsional Aturan pemberian THR keagamaan di Indonesia Menurut permenaker nomor 6 tahun 2016 THR keagamaan adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan Mengutip situs kemenaker THR keagamaan dibayarkan sesuai hari raya keagamaan pekerja atau buruh Kecuali ditentukan lain dalam aturan perusahaan THR keagamaan wajib diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan Siapa saja yang berhak mendapatkan THR? Menurut aturan tersebut, berikut kriterianya Pekerja atau buruh yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih Pekerja atau buruh PKWTT yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK terhitung hamin 30 hari sebelum hari raya keagamaan Pekerja atau buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut Berapa besaran THR keagamaan? Merujuk pada aturan tersebut, berikut rinciannya Satu bulan upah Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih Proporsional Bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus Perhitungan upah sebulan Pemberian upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih atau clean wages atau pemberian upah pokok termasuk tunjangan tetap Sesuai ketetapan perusahaan Jika THR yang ditetapkan perusahaan bersaranya lebih tinggi dibanding besaran THR yang diatur pemerintah Nah, begitu ceritanya Eh, tapi terlintas di benak kalian gak sih ketika kondisi yang sekarang kebutuhan pokok serba mahal Harapan menerima THR jadi semakin besar? Ya, mungkin itu tidak terelakan ya Meskipun begitu, kita harus tetap fokus untuk memberikan yang terbaik pada pekerjaan kita ya THR biar tetap ada fungsinya, yaitu sebagai penunjang, bukan sebagai tujuan Sekian pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax